Intro Masih di Creative Money, tadi kita udah ke Asoka, sekarang kita ke Astari ya. Agak-agak buka-bukaan kita soal rate card para travel blogger tuh gimana sih dibalik foto-foto yang indah-indah itu. Kalau Astari gimana? Bundling package-nya tuh gimana? Oke, aduh. Sebutin gak ya? Sebutin lah gue udah sebutin. Bancurang. Oke, aku pribadi sih kayaknya gak mau nyebutin deh kak. Jadi kayak range harganya aja. Karena gak se-gede dia followers aku kan. Masih-masih progres lah. Tapi kalau misalnya emang untuk blog sendiri, itu aku start di 3 juta untuk blog sendiri. Sedangkan kalau misalnya untuk Instagram, aku gak pernah yang Instagram story aja, tapi selalu Instagram post. Nah, kalau misalnya Instagram story dan Instagram post itu around 1,5 juta gitu. Sedangkan kalau misalnya Instagram video, kalau Instagram video itu emang agak sedikit mahal karena kan emang effort banget kan. Super. Aku minta bantuan teman buat nge-videoin, terus kita editing sendiri juga segala macem, itu around 2 juta. Around 2 juta, tetap lumayan sekali ya. Maksudnya kita mikir-mikir kalau sekedar begini-begini, kalau maksudnya belum pake tim untuk ngedit. That is a really good money, good business gitu ya. Sebenarnya dari segi klien gitu ya, apa sih yang mereka harapkan dari post-post kamu? Request-requestnya seperti apa sih? Sebelumnya kalau asal dulu lah. Gue. Request dari klien tuh biasanya tuh mereka kasih brief nih, kasih brief ke kita, kasih produk ke kita. Kita belajar dulu nih produknya tentang apa segala macem. Terus yang brand harapkan dari kita adalah, apa yang kita post itu tuh menarik minat followers kita. Entah itu dari likes atau dari komen. Cuman kan sekarang tuh likes bisa dibeli ya, Kak. Jadi kan emang bener-bener ketika udah kita post, kita selalu ngasih report ke klien dan itu kan kelihatan langsung. Insight-nya, insight yang beneran real. Apakah likes itu berbanding lurus dengan impression dan risk segala macem. Itu sih. Iya sebenarnya maksudnya dari segi klien, gimana sih cara mereka menentukan kalau, oh this travel blogger is worth the payment that I'm paying gitu kan. Apakah dari followersnya, Kak? Sebelumnya tiap-tiap agency sebenarnya dia udah lakuin in-depth research ke tiap travel blogger atau influencer yang mereka mau iniin dengan cara misalkan minta, Kak boleh gak lihat demografi, terus kayak impressionnya selama satu minggu, tolong dong boleh kirimin ke kita dari hal itu sih. Jadi mereka request juga ya? Iya, itu dia. Oke, nah misalnya nih udah disuruh nge-post misalnya satu kota lah tadi, Pulau Weh gitu loh, seberapa besar sih effort yang kalian taruh untuk membuat foto-foto dan video yang sesuai dengan yang klien minta gitu loh? Nah itu yang saya bilang, yang tadi sempat sharing, kadang-kadang kalau misalkan jalan-jalan traveling sambil kerja, esensinya beda. Oh jadi tetap berasa kerja? Berasa kerja, orang mikir kayak, ah dia mah enak, cuma kayak gini. Ah dia mah enak cuma pakai sarung jalan-jalan. Nah enak, 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 enak seperti itu. Karena apa? Pada saat di sana yang tadinya kita mau enjoy, tapi karena kerjaan kita harus mikirin, mulai dari angle lah apa. It's not that easy yang kayak cuma foto, edit, 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 posting. Enggak, enggak seperti itu. Jadi yang tadi yang kita bilang, klien punya kebutuhannya sendiri, klien punya demand-nya sendiri, dia minta ini, itu, ini, itu, ini, itu. Dan kita sebagai, saya ya, terutama pengen ngasih yang selalu yang ngasih yang terbaik. Mulai dari video, foto, jadi kadang tuh jadi mumet gitu ya, ngejelimet gitu ya. Ngejelimet. Oke, tapi di balik pembuatan post dan foto-foto video yang kalian post gitu ya, ada, ada timnya kah di balik itu atau apa kalian emang soul worker gitu gimana? Oh, kalau aku pribadi, emang ada tim, tapi timnya tuh emang teman-teman sesama influencer. Kadang kita mau dapat campaign yang sama gitu kan, campaign yang sama, jadi bisa kerja bareng, dia yang fotoin aku, ntar gantian. Kalau misalnya untuk editing, editing aku sendiri, masih editing sendiri. Jadi memang harus ada skill-nya juga gitu ya? Iya. Itu harus. Harus. Itu harus dipunyai. Dan tiap influencer tuh ada angle tersendiri loh, ada angle tersendiri. Kalau angle yang astari gimana? Aku biasanya dari sini sih. Pas banget. Kita masih ada latihan gitu ya. Kalau asalkan gimana, kerjain sendiri atau ada tim? Kalau semua kerjain sendiri. Itu kadang-kadang yang bikin capek. Jadi kayak edit video semua, bukannya gimana tapi masih ada trust issue. Karena udah coba beberapa kali minta tolong temen atau outsource gitu. Hasilnya enggak. Even ambil-ambil foto gitu. Ambil foto selalu, please gue mau di angle sih. Iya. Kayak gitu. Terus satu kali untuk mengambil satu foto gitu, kalian fotonya berapa sih? Kalau misalnya aku cuma kayak 3, 4, 5. 30? Gue enggak enggak enggak. Oh enggak. 3 sampai 5. 3 sampai 5. Lumayan dong, not so much effort. Saya kira mungkin sampai berapa puluh, diambil satu gitu ya. Oke. Tapi kalau yang pakai drone itu gimana? Kadang terbangin sendiri. Balik lagi. Apalagi sekarang kalau misalnya drone kan udah... Yang dulu mungkin enggak ada. Sekarang kan dronenya udah canggih ya. Jadi tinggal kasih kotak di objek. Misalnya aku nih, eh saya nih. Terus taruh dronenya udah kayak jalan aja lari. Jadi emang udah di... Jadi asoka press udah diatur mau gimana? Diatur di ininya. Terus kamu langsung pura-pura di laut gitu asik-asik gitu. Iya, tapi kalau di laut enggak bisa sih. Karena kan di air taruh di... Yang dari atas gitu? Ambil dari atas? Itu biasanya di pantai kalau di laut susah. Karena remote-nya kita harus atur dulu. Jadi ada beberapa yang emang udah self-take dari si drone. Oke. Nah, tadi kan kita agak bicara soal branding itu ya. Jadi aku pengen tahu kalian brandingnya tuh gimana sih? Mungkin dari tari dulu. Brandingnya pertama kali dikenal itu sebagai mahasiswa yang demen jalan-jalan. Terus punya blog. Sampai sekarang gitu. Padahal aku udah lulus kuliah gitu kan. Terus, waktu itu sempat di-brandingin diriku sebagai Raisa. Raisa? Raisa. Raisa Andriana. Karena waktu itu aku masih kurus. Ya ampun! Dan emang kayak waktu itu temanku sempat ngambil foto. Ngambil foto yang angle-nya itu pas banget sama Raisa. Jadi ketika Raisa dan Hemis nikah, Itu foto aku tuh tersebar di mana-mana, Kak. Beneran? Beneran. Ya ampun! Ini masih ada adiknya Raisa. Dan itu profile visit aku sehari ada 50 ribuan orang. Kebahagiaan rejeki lah berarti ya. Dan dari situ kayak banyak yang endorse kayak product beauty gitu. Oke. Masakah gimana? Brand image kamu ini gimana akhirnya kamu build sedemikian rupa gitu? Kalau aku tuh, eh kalau saya, kalau saya tuh. Senyamannya saja. Kalau aku tuh lebih ke jadi be yourself ya. Nggak usah ngikutin apa yang orang omongin. Karena nggak bisa deh muasin semua orang gitu. Jadi just be yourself gitu. Dan itu yang emang aku ajarin ke teman-teman di sosial media gitu. Jangan pernah menganggap diri sendiri, aduh gue gini, 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 gini. Just be yourself. Pede. Pede itu akan mendantakan banyak rejeki. Jadi udah nggak ada wall lagi gitu ya? Nggak ada wall. Apa adanya? So, who are you, Asoka? On your Instagram as a travel blogger, who are you? Seseorang yang suka bikin orang lain bahagia. Yang suka apa namanya, karena emang statusnya aja be kind to one another. Karena emang bener-bener udah alasan kita hidup di dunia itu udah cuman bikin orang di sekitar kita happy deh. Kalau lu nggak bisa bikin happy, nggak usah bikin susah. Udah, itu aja. And how can you achieve that from your posts? In every post, sometimes instastory, sometimes IG photo, I always put a caption, love yourself more. Apa namanya, jangan punya love self-esteem. Apa adanya? Ya, selalu taruh diri sendiri jadi prioritas yang utama. Oke, kita break dulu. Pemirsa, Creative Money akan segera kembali tetaplah bersama kami.